Iyaitu Bapak Uji Mamsuri, kami persilakan. Bapak Tuhan, ayah-ayah. 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 Yang kedua, ayah-ayah. Artinya, ayah-ayah. Bapak Tuhan, ayah-ayah. Termasuk, ayah-ayah. Termasuk, materi yang pada saat ini saya sadikan, yaitu tentang latihan manasik umroh dan haji. Haji mungkin berikutnya. Sebenarnya, umroh haji itu selalu bergandengan. Kalau kita baca dari latihan yang saya susun ini, sarana yang dibutuhkan di dalam manasik umroh. Puternya umroh, itu ada enam. Termasuk haji juga ini, ada enam. Yang pertama, harus ada miniatur ka'bah. Kalau latihan ya. Kalau yang ke Mekah, itu sudah bukan miniatur. Memang ka'bahnya itu ya. Asli. Asli. Yang di sini, miniatur ka'bah. Kemudian, di sekitar ka'bah itu, namanya ada, namanya, Hijir Ismail. Hijir Ismail itu adalah bagian daripada ka'bah. Yang biasanya orang ingin masuk ke Hijir Ismail. Artinya apa? Sholat di ka'bah maksudnya itu. Tapi yang dimasuk dengan langsung ka'bah tidak bisa. Kecuali orang-orang yang tertentu saja yang bisa masuk. Jalur ka'bah. Ini di bagian ka'bah. Yang melingkar itu ya. Kemudian, Makob Ibrahim. Empat air zam-zam. Kalau kita buat waktu saya memberikan latihan di samudera itu, tahun yang lalu, itu pakai mineral. Pakai mineral gelas itu. Lima, pakai kain ekrom. Dua lembar kain ekrom laki-laki. Kemudian husana muslimah untuk perem perempuan. Enam, gunting. Kemudian kerikil sebesar biji jagung atau 70 biji banyaknya. Lapan, tiga bak untuk jamarot. Sembilan, tenda. Ini, kalau latihan, ini yang harus disiapkan. Untuk mengenalkan kita atau anak-anak kita dikenalkan. Oh, ini, apa, namanya, Ka'bah, Ismail, Makom Ibrahim, Ajar Aswad, dan sebagainya. Ini sarana fisik yang maksudnya ini ya. Kemudian, Umrah ini merupakan amalan yang sangat baik sekali untuk dilaksanakan. Apalagi sekarang itu untuk melaksanakan ibadah haji saja. Berita dari Sulawesi itu orang daftar sekarang itu 40 tahun baru bisa diangkat. 40 tahun ya. Kalau sekarang sudah umur 50, sudah 90 tahun. Orang-orang Makassar ya, Sulawesi suke-suke. Kalau di situ Puante itu 20 tahun. 20 tahun bisa berangkat. Makanya sekarang yang kalau punya uang lebih baik kita berangkat untuk umrah saja. Rekan ini tilik-tilik dulu ya. ini mungkin rute ini rute yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh Mas Fengki, Pak Romli ya. Mungkin sama itu dari Madinah. Kawasan Madinah pertama, maktab atau hotel. Talon jamaah umrah atau haji berangkat dari berangkat dari maktab atau dari hotel dalam keadaan suci mandi, wuduk. Kemudian naik berj menuju masjid yang namanya Masjid Bir Ali. Antara maktab dengan Bir Ali itu kurang lebih 15 kilo. Tidak jauh. Jadi kegiatan dari hotel ke Bir Ali itu belum ada kegiatan apa-apa. Kecuali mungkin duduk, rikir, hanya itu. Tapi dalam sudah dalam keadaan mandi, wuduk dalam keadaan suci. Kemudian di Masjid Bir Ali disitu mikotnya atau tempat memulai berniat melaksanakan umroh. Dan berbakan ikhram. Tentunya sudah berbakan ikhram. Biasanya sudah dari hotel. Itu berbakan ikhram. Kemudian masuk Masjid Bir Ali dengan membaca doa masuk Masjid. Gimana doanya? Allahumma Fili Sunubi Wab Tahlil Abu Waba Rahmat Allahumma Tahlil Abu Waba Rahmat Kemudian sholat sunnah tahiyat al-masjid dua rukaan. Yang dibingkan dari Departemen Agama itu ada namanya sholat sunnah ikhram. Dituntunan di Muhammadiyah bisa ada. Makanya ini makanya tadi kan syarat untuk menjadi ibadah itu diterima diantaranya ada bilah tadi mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad s.a.w. Allahi Allahi Jadi apalagi sekarang seperti Pak Imam yang barusan Haji Imam Kusno Haji Imam Fausi Sudah datang 20 kemarin itu kan ke rumah minta bimbingan karena dia campur dengan bermacam-macam paham sehingga ada mari kita shalat ikhram shalat sunnah ikhram dan kita shalat ya sudah orang sendiri-sendiri tidak jamaah niatnya masalah niat kan kita tidak tahu shalat ikhram bukan Pak Imam saya yang beritahu shalat sunnah duha tidak ada yang lain mungkin bisa seperti Pak Pak Ramli itu bisa dari sana dulu ya dari matina apa langsung Pak Ramli dari matina juga nah setelah shalat duha maka jamaah berangkat menuju mekah tapi sebelumnya di masjid itu harus niat karena mikotnya bagi orang yang umroh dari matina itu mikotnya di bir al atau zur ulai wah berniat umroh yang tentunya bismillah ya bismillah labaika umroh labaika umroh aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umroh keluar masjid berali dengan membaca doa keluar masjid Allahumma ini asaluka min fadli naik menuju mekah sambil membaca naik bis ya menuju mekah sambil membaca tabiah labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika labbaik innal hamda wa ni'mad la kawal mulk la syarika jarak antara bir ali dengan makkah itu 475 kurang lebih ya maksudnya kita kuat membaca tabiah sepanjang itu ya tentunya ya semampu kita kalau memang sudah capai ya tidur gitu aja dan itu dalam pelaksanaan membacanya tidak tidak butuh di dalam tutunan Muhammad tidak perlu dipimpin ya disana dipandu ya iya sesuai dengan iya ya karena kita satu ada yang kita baca sendiri ya labbaik Allahumma labbaik untuk perempuan didengar sendiri kalimat-kalimat taibah ini karena sesuai dengan apa orang haji itu kan yang butuh siapa kita apa Allah Allah lain dengan sholat kalau sholat itu yang butuh kita ya ibarat ada apa ya kebutuhan pokok kita sandang pangan papan itu secara fisik tapi non fisik bahwa sholat itu adalah kebutuhan primer dalam setiap hari lima waktu tapi kalau haji Allah yang butuh maka disebut labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku menjawab panggilanmu ya Allah aku menjawab panggilanmu ya Allah aku menjawab panggilanmu tiada sekutu bagimu aku menjawab panggilanmu sungguhnya segala pujian kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu tiada sekutu bagimu dalam perjalanan kurang lebih berapa 6-7 ya biasanya di tengah-tengah itu istirahat ya sebenarnya capek juga ya mungkin bisa waktu zuhur atau waktu asal seperti ini kemudian di kawasan Mekah kalau sudah sampai di Mekah istirahat sebentar di hotel menuju apa kamarnya masing-masing kemudian kemas-kemas menuju ke Masjidil Haram jalan kaki menuju Masjidil Haram apa yang dibaca ya talbiah tadi jadi talbiah itu dibaca mulai beralih sampai kita akan masuk pintu Masjid 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 Haram sampai disitu kemudian masuk Masjid Al-Haram membaca doa masuk Masjid Allah mafili zunubi waktahli abu wabah rahmatik ya Allah ampunlah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu kemudian yang kedua berdoa ketika melihat Ka'bah apa ini ya Allah ma'antas wa mingkas salam wahayna robbanabis cukup apa selanjutnya apa yang dilakukan yaitu soh wow jadi bapak-bapak yang saya hormati disana itu namanya pintu masjid Haram itu banyak sampai 90 pintu beberapa itu apalagi sekarang ada pengembangan itu saya sudah tidak tahu bagaimana bentuknya mungkin Pak Romli ini sudah tahu sudah perkembangan yang baru pintunya banyak terserah mau lewat pintu pintu mana kalau sudah masuk menuju Hajar Aswad untuk memulai toa menghadap Ka'bah sambil melambaikan tangan kanan ke arah Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillahir Wallah ini tuntunan seperti itu kalau yang dari depak itu menghadap Ka'bah sambil melambaikan tangan terus mengecuk ya lah tidak perlu itu dalam tuntunan tidak ada cukup melambaikan tangan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad dan mengucap Bismillahir Allah Akbar Allahumma imanam bika watasdikam bikitabika wafa'am bi'adika wattiba'an wattiba'an bisunnati Nabi Muhammad S.A.W ini baru akan apa berputar yang pertama tapi bacaan ini hanya waktu memulai saja ini ya nah setelah itu ya baru kita bukan balik kanan apa serong kanan ya kemudian mengitari Ka'bah berputar melawan arah jarum jam hingga rukun yamani dengan membaca Subhanallah walhamdulillah 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 walailahidallah walallahu akbar walhamdulillah 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 untuk bacaan ini ya disitu bukan hanya ini saja boleh kita membaca seperti surat isra'i robi'adkhilni utkola sidqid wakhrijmuh roja sidqid waj'alni miladungka sultana nasira wakulja al-haq wazahafal batil innal batil akana zahra'u itulah kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu mengitari ka'bah jadi kalau sudah pertama kali menghadap ya dengan membaca bismillah apa bismillah iw'allahu akbar Allahumma inam iman nabika dan selanjutnya itu menghadap kemudian setelah mengitari ka'bah berputar hingga rukun yamani dengan membaca setelah itu membaca robbana atina bidunia hasanah wafil afirati hasanah wakina rabbanat ya itu halaman berikutnya ya itu maaf fotokopinya tidak tidak jeli sampai kepotong ya nomor tiga itu dari rukun yamani hingga hajar aswat tempat star awal towaf membaca robbana atina bidunia hasanah makna daripada kita tahu itu ada filosofinya apa makna daripada kita membaca bismillah bismillah ya Allah akbar allahumma iman nabika dan subhanallah walhamdulillah itu adalah merupakan lambang-lambang disana banyak lambang-lambang pak karena memang yang dibuat oleh nabi Allah ibrahim itu disitu banyak lambang-lambang yang mempunyai makna yang sangat dalam sekarang jadi bismillahirrahmanirrahim pertama itu adalah merupakan jabat tangan antara kita dengan Allah subhanahu merupakan perjanjian ini bukan perjanjian misafan seperti pernikahan bukan ini tapi perjanjian yang yang sangat mulia yang itu akan bisa menguatkan keyakinan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala maka akan lahir satu ungkapan yang sering kita baca pada waktu setiap kita apa cara pengajian ini jadi itu apa namanya semacam akad 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 kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa aku ridho Allah sebagai Tuhan realisasi daripada syahdatan kita memantapkan wabil islami dina ridho bahwa Islam sebagai agama kami wabi muhammad nabi iya nabi muhammad adalah nabi 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 kita tidak kita tidak menghadap ka'bah yang menghadap ka'bah hanya memulai saja setelah memulai pertama subhanallah walhamdulillah itu tidak boleh kita balik apalagi balik kanan harus kita harus kita mengitari ka'bah terus sampai akhir jadi putaran dua hingga tujuh awal putaran menghadap ke hajar aswad melambilkan tangan ke arah hajar aswad dengan bismillah dilanjutkan dengan subhanallah walhamdulillah walailah inyallah walhamdulillah setelah tawaf disunahkan menuju makam ibrahim sambil membaca makam ibrahim itu bukan makamnya ibrahim tempat berbicaknya tempat berbicaknya nabi ismail pada waktu membantu nabi ibrahim membangun ka'bah maka di situ dianjurkan itu yang dibaca dan jadikanlah sebagian makam ibrahim tempat sholat maka disitu setelah kita tawaf setujuh putaran itu ada namanya sholat bakda tawaf namanya sholat sunnah dua roka tawaf di belakang makam ibrahim itu namanya bakda tawaf karena memang dilakukan setelah tawaf kemudian setelah selesai menuju air zamzam lalu minum sambil berdiri disana kalau disini tetap duduk hanya khusus disana menuju air zamzam lalu minum sambil berdiri dengan sambil membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wariz wariz kan wasi'ah wa syufaan minggu lidah ya Allah aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang luas dan kesengguhan dari segala penyakit jadi masalah minum air zamzam itu biasanya orang yang punya sakit-sakit fisik maupun non-fisik itu selalu pada waktu minum itu mohon pada Allah jadi Allah akan mengaburkan sesuai dengan niatnya apa insya Allah banyak dikaburkan ini masalah yang tawaf kemudian setelah tawaf kita sa'i jadi kalau kita arahkan setelah kita bersolat di belakang makhab Ibrahim balik kanan disitu ada air zamzam kemudian kita belok kiri lurus disitu ada lampu hijau namanya lampu menuju sofa nah menuju bakit bukit sofa sebelum naik ke apa bukit ya kita menuju jambil berjalan membaca innas sofa wal marwata min syairillah abda'ubima bada'allahu bih sebenarnya sofa dan marwata adalah termasuk syiar agama Allah aku memulai syair dengan apa yang didahulukan oleh Allah dilakukan oleh Allah didahulukan jadi kalau menurut sejarah bahwa syair mas'a ya tempat syairu itu dulu di luar masjid di luar masjid dulu itu pasar di luar di luar di luar di luar sekarang sudah masuk dalam masjid haram nah nomor dua berada di atas bukit sofa menghadap ke baikullah jadi kalau sudah dari menuju ke sofa kalau sudah di puncak balik kanan gitu ya menghadap ke baikullah dan berdoa dia membaca doa Allahu Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar La ilahilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wahwa ala kuli sya'in qadir La ilahilallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wahazamal ahzaba wahdah setelah ini membaca ini kemudian kita menuju dari sofa ke marwah kemudian nomor tiga balik badan dari menghadap baikullah kemudian berjalan berlali-lali kecil menuju bukit marwah dan ketika sampai pada tanda lampu hijau membaca robbifir warham wa antal a'azul akrom nah disitu apa maksud disitu ada lampu hijau itu menurut cerita sejarahnya Siti Hajar pada waktu mencari air batas itu dari hijau ke hijau itu Siti Hajar melihat seperti air padahal itu adalah batas 4 namorgan cari sampai kembali lagi begitu sana ada 4 namorgan ada air sampai berapa 7 9 makanya disitu disana itu mesti ada lampu hijau ya kalau laki-laki itu ajik-cik ya caranya ajik-cik ya laki-laki untuk perempuan jalan biasa sampai di atas bukit marwah melakukan seperti nomor 2 yaitu membaca Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar la ila Allah wahdahu la syarikalah lahul murku walau alhamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir la ila Allah wahdah anjaza wa'adah wa nasara abdah wa azam al-azam al-azam wa wahdah setelah itu baru kita jalan dari marwah ke sop 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 itungannya apa dari sofa ke marwah satu sofa ke marwah dua terus itu jadi tidak sampai apa sofa marwah marwah sofa satu bukan nanti kan empat belas ya putar berputar empat belas itu tidak seperti yang dimaksud iman ibadah sa'i jalan lari kecil dilakukan dengan tujuh kali jalan lari kecil sofa marwah dihitung satu kali dan sebaliknya marwah sofa dihitung satu kali kemudian yang terakhir tahalul atau cukur potong rambut ya ini proses untuk melaksanakan umroh umroh saja kalau ada apa haji tentunya cukup waktunya jadi perlu praktek anak-anak saya di 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 Almarhum itu saya latih anak-anak kecil ini mungkin minggu depan akan saya latih dari rumah makamnya apa maktapnya nanti di Masjid Amnisa itu sebagai beralinya nanti terus sampai di Masjid jadi para hadirin ini merupakan satu prosesi yang mungkin itu bisa disampaikan kepada teman-teman kita khususnya dari warga Muhammadiyah yang kalau ingin napak tilas baik itu umroh maupun haji mari kita belajar di rumah di rumah kita di rumah kita di Muhammadiyah akan memberikan pelatihan sesuai dengan billah tadi sesuai dengan putunan Nabi Muhammad s.a.w. demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak